Otorita Ibu Kota Nusantara membeberkan sejumlah fasilitas publik yang akan berdiri di IKN pada tahun 2024. Diketahui, saat ini biaya pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih bersumber dari APBN. Sementara, belum ada realisasi investasi dari swasta, khususnya yang digarap investor. Fasilitas yang akan melengkapi infrastruktur dasar yang dibangun melalui APBN itu seperti rumah sakit internasional, sekolah, hingga pusat perbelanjaan atau mal. Dilansir dari kompas.com, hal itu dikemukakan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Usai Rapat Terbatas. Ratas, mengenai perkembangan investasi di IKN yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Jokowi, bersama jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Menurut Bambang, dalam beberapa bulan ke depan pihaknya akan mengumumkan beberapa proyek infrastruktur yang sudah matang dan dibangun oleh para pelaku usaha non-pemerintah serta non-APBN. Di situ misalnya akan ada misalnya satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya. Terangnya dalam keterangan pers dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu ekosistem pembangunan tahap pertama di IKN, atau pada tahun 2024. Dengan demikian, infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung, dan sebagainya, yang dibangun melalui APBN akan dilengkapi berbagai macam fasilitas untuk ekonomi, sosial, dan lifestyle. Misalnya akan ada satu tempat untuk departemen store atau mal begitu yang akan juga menjadi bagian dari ekosistem yang akan kita bentuk pada tahap pertama ini tahun 2024 di kawasan inti pusat pemerintahan, Pungkas, Bambang. Sebelumnya, PT Paku Wong Jati terbuka berencana membangun mal dan hotel di Ibu Kota Nusantara, IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Direktur Pengembangan Bisnis Paku Wong Jati Ivi Wong mengungkapkan, perusahaan tengah menunggu terms and conditions, syarat, dan ketentuan dari pemerintah. Kita sangat minat, tapi kita lagi tunggu terms of conditions dari pemerintah, ucap Ivi usai acara peluncuran Bella Tower Proyek Paku Wong Residence Bekasi di Mall Kota Casablanca, Jakarta, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Ivi menambahkan, memang Paku Wong telah mengirimkan letter of Vinton, lol, namun masih harus menunggu kabar lanjutan. Syarat dan ketentuan tersebut sangat penting agar perusahaan dapat menyiapkan apa saja yang diperlukan atas pembangunan proyek mall dan hotel di IKN. Akan tetapi, perusahaan belum dapat mengetahui besaran nilai investasi akan potensi kedua proyek tersebut. Belum tahu, karena kita dipilih, karena namanya tender, lelang, tapi, interes, ketertarikan, jelas ada, katanya. Dalam kesempatan tersebut, Paku Wong baru saja meluncurkan tower, menara, kedua atas proyek Paku Wong Residence Bekasi bernama Bella Tower. Sebagai mana diketahui, Paku Wong mengembangkan konsep mixed use pada Paku Wong Residence Bekasi yang berada di atas Paku Wong Mall Bekasi. Dengan luas total area fasilitas 1,6 hektare, Paku Wong Residence Bekasi dilengkapi oleh fasilitas mewah. Ragam fasilitas yang dihadirkan adalah swimming pool, kolam renang, dengan total area hampir 800 meter, jogging track, children's playground, gym, library, working space, dan function room. Ada pun Bella Tower tersedia sebanyak 700 unit dengan harga bervariasi, mulai dari 700 rupiah jutaan hingga termahal 1,7 miliar rupiah per unit.